Bismillahirrahmanirrahim Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Maka dari ini kita akan sampai kepada sebuah pelajaran penting bagi kita yang mengaku muslim Maka muslim memiliki satu idola yang tidak akan ada silang sengketa disana Teladan, maskot, simbol, cermin dan orang secara fisik maupun secara non fisik Secara pemikiran dan secara perasaan, secara batin maupun secara lahir Secara spiritual maupun secara aspek-aspek kemanusiaan yang lain Dialah manusia mulia Muhammad Rasulullah SAW Kali ini kita akan membincangkan tentang keteladanan Rasulullah Ternyata Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita tentang sikap untuk terbuka Terbuka kepada hal yang memberikan nilai Tidak mengganggu prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip tauhid Nah ini merupakan sebuah situasi yang membuat kita bisa memberikan satu pandangan Bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menerima masukan dari orang lain Tetapi tidak menerima intervensi Ini mungkin statement terbaru yang kita dengar dari Ustadz Muhammad Sahal dari Gontor Dimana seorang pimpinan Gontor bahwa yang namanya pesantren merupakan sebuah forum terbuka Tetapi dia tidak menerima intervensi Apalagi memasukkan hal-hal yang tidak baik Baik secara ajaran maupun secara bentuk-bentuk yang lain Yang kedua Rasulullah juga memberikan pelajaran kepada kita untuk menghargai pendapat orang lain Ini mungkin diperhatian kita tengok dalam sebuah keterangan Ada sebuah majelis ketika Rasulullah datang ke sebuah tempat Di tempat itu Rasulullah datang terlambat Ketika beliau datang terlambat Forum sedang berlangsung Ada salah satu sahabat yang sedang menjelaskan apa Yang sedang diterangkan Yang sebetulnya itu merupakan pelajaran yang pernah disampaikan Rasulullah pada kesempatan sebelumnya Tapi apa yang terjadi para penirsa sekalian Bahwasannya akhirnya Rasulullah kemudian menyampaikan Itu dalam posisi awal Beliau datang Beliau duduk di tempat dimana dia bisa langsung duduk Ketika beberapa orang berdiri dan mempersilahkan beliau bergerak Menuju ke depan atau dekat dengan si pembicara Beliau menolak Beliau duduk Dan meminta kepada semuanya untuk tenang Menyimak penyampaian daripada Orang yang menyampaikan materi atau penyampaian pembahasan yang sedang dilakukan Artinya apa? Rasulullah sebagai central figure Sebagai orang nomor satu Sebagai orang yang mempunyai Kemampuan secara otoritatif keilmuan Atau juga mempunyai kemampuan secara hubungan yang mulia dan khusus dengan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang mempunyai kelebihan baik secara keilmuan maupun Transcendensi spiritual Tetapi beliau tetap masuk pada posisi Bersahaja dan memberikan ruang dan peluang buat Orang-orang yang ada di majlis itu Artinya apa? Beliau tetap pada posisi Menghormati orang lain Dimanapun Dia berada dalam situasi apapun Keteladanan ketiga Beliau itu adalah sosok yang sangat memberi perhatian kepada kaum muda Kita banyak tengok dalam beberapa kejadian misalnya Terjadi Satu peperangan Yang mana dalam peperangan itu dikenal dengan peperangan yang memintakan cara-cara alternatif Maka ketika Rasulullah memberikan pandangan begini-begini-begini-begini Maka Rasulullah mendapatkan acungan tangan atau intrupsi atau pertanyaan dari sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi Ya Rasulullah Apakah pendapat itu adalah pendapat pribadi Anda? Apakah itu pendapat adalah wahyu Allah? Itu dikenal ketika dalam satu kasus peperangan khandak Dalam peperangan yang disebut dengan peperangan parit itu Maka Rasulullah mengatakan ini pendapat saya Lalu Salman Al-Farisi mengingatkan atau menyampaikan pendapatnya Bagaimana ya Rasulullah Aku berpendapat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini Dan terjadilah satu bentuk kombinasi antara gagasan yang Rasulullah sampaikan Yang juga tawaran gagasan yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi Maka orang semua dalam sejarah Islam sangat memahami Salman Al-Farisi dikenal sebagai seorang sahabat Yang mempunyai kemampuan dari segi arsitektural Dalam bahasa kitanya Dalam sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu Salman bisa disebut sebagai seorang insinyur Arsitekt dalam peperangan yang terjadi pada saat perang khandak Maupun perang-perang yang lain Nah baiklah untuk kita semua Kalau kita teruskan akan banyak sekali kisah-kisah teladan Keteladanan yang bisa kita ambil dari Rasulullah Yang jelas beliau adalah seorang manusia Yang secara otoritas penuh Prerogatif penuh adalah Allah yang membimbingnya Allah yang mengajarkan beliau bagaimana memandang dunia Allah yang mengajarkan beliau bagaimana merespon persoalan dunia Allah yang mengajarkan beliau bagaimana memahami hidup sesudah mati Allah yang mengajarkan beliau untuk menjadi orang yang memberikan yang terbaik pada orang lain Allah yang memberikan beliau satu kemuliaan Karena nilai-nilai kemanusiaannya memang terpandu dengan nilai-nilai transendensi ilahiyat Nah artinya ketika kita masuk pada semangat untuk meneladani Rasulullah Maka kita akan sampai kepada sebuah kemampuan bersifat fontifec maximus Artinya kita akan sampai kepada sebuah peran-peran kemanusiaan Yang membuat kita akan sampai kepada sebuah kebahagiaan Karena kebaikan yang kita lakukan Menimbulkan kebahagiaan bagi orang yang mendengar dan melihatnya Perbaikan yang kita lakukan Memberikan efek nilai transendensi secara emanatif Secara pancaran kepada orang lain Nah itulah sekilas meneladani Rasulullah Sebagai bentuk ekspresi, kecintaan, keimanan Dan bentuk-bentuk aplikasi peran-peran kemusliman kita Baik laki-laki maupun perempuan Dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan hidup bersama Islam Dan bergerak sehari-hari Berhari-hari, berminggu-minggu Sampai batas waktu Allah memanggil kita menghadapnya Kita berada pada satu kesungguhan, kesediaan Untuk berada pada bentuk cerminan, keteladanan Meneladani Rasulullah al-Mustafa Muhammad Rasulullah s.a.w. Inilah yang bisa disampaikan Semoga menjadi perhatian dan kita Tentu ingin menjadi bagian dari orang-orang yang meneladani Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh